Intro Apa itu diabetes mellitus tipe 2? Diabetes mellitus tipe 2 adalah gangguan besar-besaran metabolisme tubuh yang menyebabkan glukosa menumpuk di dalam aliran darah dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh sel tubuh Pada saat kita makan, makanan dipecah menjadi molekul nutrisi saat proses pencernaan makanan yang kemudian digunakan dalam tubuh Makanan yang mengandung garbohidrat dan gula akan dirubah menjadi glukosa Glukosa merupakan sumber penting bagi banyak organ tubuh manusia Namun, agar dapat digunakan oleh tubuh, molekul glukosa harus dapat masuk ke dalam sel Pankreas memproduksi hormon yang disebut insulin Insulin sangat penting karena memberikan sel pesan dan memicu glukosa untuk lepas dari aliran darah Saat kadar gula darah naik, insulin dilepaskan ke dalam aliran darah agar melepaskan glukosa dari aliran darah dan masuk ke dalam sel Pada kasus pertama, yaitu terjadinya resistensi insulin atau penolakan insulin Sel menolak dan menghilangkan pesan dari insulin Sehingga glukosa banyak yang tidak dapat masuk ke sel Maka, kadar gula dalam darah akan meningkat Di kasus ini, pankreas tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup untuk memicu glukosa lepas dari aliran darah Produksi insulin yang menurun disebabkan oleh kerusakan yang terjadi di dalam pankreas Di dalam organ usus terdapat enzim alfa glukosidase yang meningkat kinerjanya Sehingga karbohidrat yang dirubah menjadi gula semakin banyak Maka, kadar gula dalam darah akan meningkat Pada kasus keempat, di mana hepar atau hati membentuk gula yang berasal dari bahan selain karbohidrat Misalkan lemak, protein Proses tersebut disebut glukoneogenesis Apabila proses glukoneogenesis meningkat di dalam hati Maka, gula di dalam darah akan meningkat Kira-kira satu dari empat orang tidak mengetahui bahwa dia terkena diabetes mellitus Dengan gejala, sering buang air kecil, sering merasa haus, lemah, mengantuk, penglihatan mata kabur Sangat penting untuk segera menangani diabetes secepatnya Jika terlalu lama, kadar gula dalam darah yang tinggi dalam skala kecil Menyebabkan kerusakan pembuluh darah kecil Seperti kerusakan syaraf dan masalah penglihatan Dalam skala besar, menyebabkan kerusakan pembuluh darah besar Seperti penyakit jantung, truk, amputasi, dan sirkulasi pembuluh darah yang buruk Faktor-faktor resiko yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus Antara lain, kegemukan, gaya hidup, dan riwayat keluarga Beberapa pengobatan mungkin dapat meningkatkan resiko terkena diabetes mellitus tipe 2 Termasuk kortikosteroid, diacide, diuretik Beberapa obat yang digunakan untuk penyakit mental Beberapa obat yang digunakan untuk mengobati HIV-AIDS Diagnosis awal sangat penting dalam kasus diabetes mellitus tipe 2 Jika tidak ditangani secara cepat, diabetes mellitus tipe 2 dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang lebih serius Terima kasih telah menonton!